Halo guys, kembali lagi di channel Mekashock Terima kasih udah nonton dan subscribe ya Mekashock Hari ini gue mau unboxing Gundam Dan tentunya kalau Gundam-Gundam itu biasanya model kit guys Pela model, dibuat sendiri ya Cuman buat orang-orang males kayak gue Ini udah ada solusinya Gundam, tapi patung Sayangnya, ini bukan patung official Yaitu patung fans art lah sebutnya Buatan Cina Wing Studio, dusnya gede banget guys Dan ini adalah Wing Studio yang pertama Ada 3, LS78 Zaku, Gundam Wing Ini yang LS78, mbahnya Gundam Let's check it out Ya, ini kan untuk gue sama semua guys Tadi ada satu cacatnya disini ya Tanya copot Cuman untuk show di video ini Tetap akan gue pasangin semua Itu gue pegangin aja Supaya bisa pun kira-kira kayak apa jadinya Ini udah hampir terpasang semuanya guys Sorry, cuman kalau menurut gue ini Gundam mungkin katanya bagus ya Cuman dia punya ini gampang banget katanya Ya Tadi ini juga nempelnya, gak bisa nempel kuat nih Nempelnya, kayaknya dia gak nempel gitu Kakinya juga ini gak nempel Ya, gue coba geser-geser gimana emang kayak begini gitu kan Tangan ratunya ini emang ini gak gantung guys Gak gantung nih ya Gue jujur sih agak dakdikduk Dakdikduk kenapa Ya, gak tau nih copot gak Yang ini ya Ini adalah shieldnya Harusnya shieldnya disini nih Harusnya begini Begini harus ini Ya, begini kan bagus nih Tapi ini malah begini malah patah Ya, yaudah lah, gak apa-apa Di dunia ini gak ada yang sempurna Ini ternyata Tadi gue bilang kakinya ini gak bisa nempel ya Cuman, dia ada ginian nih guys Ada ini ternyata gue ketinggalan tadi Soalnya gak ada manual sih ya Ini harus ditempel di bawahnya dulu Coba aku ditempel dulu ya Kepalanya gue bilang juga kurang mirip Sama aslinya Ini agak sedikit Sedikit lucu proporsinya nih kepalanya Ya, ternyata nih guys Nata ada dapet begininya Buat nutup ininya semua Jadi tadi Emang saya salah pasang berarti Biasa banget base-nya ya Ini ada jari-jari Jari-jari-nya kayak jari-jari sentinel nih Mungkin jari-jari psycho Gundam atau apa kali ya Gundamnya berdi di atas sini Terus ini dapet option 3 ya Tangannya bisa ganti Ganti yang rifle Atau ganti yang masoka Ya, ini yang lebih ikonik sih ya Ini sebetulnya ditingnya juga lumayan bagus sih Ini desain X-nya bagus ya Beam X-nya Tuh, roketnya Ini buat di belakangnya Ini sebetulnya musuhnya pasangnya seperti ini nih Cuma tadi seperti gue bilang Sayang ini putus Cuma ini bisa di-repair dengan gampang ya Ini pas saya lihat teman coper Bagus ya kalau ada ini ya Ada shirtnya Ya, inilah dia penilaian naik asyok terhadap statue Gundam by Wing Studio Yang pertama, pro-nya Jarang ada Gundam yang segede ini Jadi buat kalian yang demen fans Gundam Patung-patung yang lain juga belum ada yang segede ini Yang kedua, proporsi dan gajinya ikonik Dan catnya terasa flat Seperti layaknya champion-champion di ajang GBWC Yang ketiga, hanya 66 piece satu dunia Jadi ini sangat sedikit sekali Kalau masih bisa ditemukan di Indonesia Dibeli saja Karena nanti kalau ketika habis 66 piece tidak dapat dibeli di mana-mana lagi Berikut beberapa kontra untuk membeli Gundam ini Satu, statue Cina ini tidak memiliki lisensi Jadi ini sebuah fans art Dua, jenis lasi yang digunakan tidak premium Jadi terkesan cukup berat Tetapi mungkin tidak premium Yang ketiga Bagian waist menempel dengan magnet ala kadarnya Jadi hati-hati sering copot Dan disini ditemukan Belum di unboxing saja Udah ada bagian matanya Ya, jadi Gundam ini sangat bagus Buat yang males ngerakit Gundam dan demen koleksi patung Dan pingin Gundam yang gede Jangan lewatkan stok yang masih ini Tetapi kalau kalian beri ekspektasi Sebaiknya jangan dibeli juga Ini kepalanya ya Ternyata di bawahnya ini ada switch Ini udah ada baterainya Tinggal dipencet doang di tulungnya Tuh, dia nyala Jadi lebih ganteng kan Gundamnya sekarang Lampunya udah nyala Ya, mungkin sekian di video dari saya Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Dan tunggu unboxing-unboxing seru Lainnya Oke guys Sampai ketemu edisi berikutnya You've been shocked Terima kasih telah menonton